Sementara itu pemirsa akibat sopir mengantuk, truk Fuso menabrak dua tiang listrik di jalan lintas timur Sumatera KM45 Indralaya Selatan, Oganilir. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Beginilah kondisi truk Fuso dengan nomor kendaraan AE9389HS yang mengalami rinsek di bagian depan karena menabrak dua buah tiang listrik di pinggir jalan lintas timur Sumatera KM45 di Kecamatan Indralaya Selatan, tepatnya di desa Muara Meranjat, Oganilir. Kondisi tiang listrik yang patah berada di atap truk yang dikemudikan Wahyudi warga Lampung Tengah. Kecelakaan tunggal ini sendiri dialami sekitar pukul 4 menjelang subuh, di mana truk yang berasal dari Dumai dengan muatan kosong akan pulang menuju Lampung Tengah. Sesampai di TKP, Wahyudi merasa mengantuk berat dan tertidur hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Beruntung truk yang dikemudikannya dapat diberhentikan hingga tidak melaju menabrak rumah warga dan tidak ada korban jiwa. Dari kejadian ini, aliran listrik padam dari arah Indralaya Selatan tepatnya di desa Muara Meranjat. Ahmad Romawi, PAL TV